Gak punya pacar, dininya banyak Kalo saya mah yang nomor 3 Kamu jangan ngaku-ngaku ya Gak sih, apa sih? Saya istri mudanya komandan Eh, sembarangan Sorry, sorry, sorry Dan, monitor, monitor, Dan Monitor, Dan Sorry, sorry, hati saya ketinggalan tadi Ada cewek, ada bertanggung jawab ini Area 1, area 3, area 2 Setan baik di tempatnya Jadi besoknya kan dari kementerian yang datang Jadi malam ini harus benar-benar clear Ntar juga ada yang nge-pump disini Ada beberapa orang yang standby di beberapa titik Karena Takut juga kan, kita sebagai keamanan harus benar-benar Ya, mengondusifkan tempat ini Betul dong, seperti yang keamanan tadi bilang sama saya Ya, jadi Jadi, ntar juga ada dari Polri juga yang bergabung disini dari Brimog Tidak, kita harus Men-sinergirkan Gimana kinerja kita antar sama mereka Pasti, dan Mungkin, ntar aku jam 7 udah balik ya Aku harus pasrahkan semua ke kamu Siap, laksanakan ya Siap Ini yang lain di titik masing-masing ya Iya, yang lain di titik masing-masing Mohon izin ya Saya pergi, gue tau deh Oke Yang lama-lama ya Siap, laksanakan Monitor, monitor Halo, laksanakan Siap, laksanakan Oh, di titik tempat, dan Siap, siap, merapat, merapat Sementara, dan Ipul tuh maunya gimana sih? Giliran aku cuek Dia minta maaf Giliran aku udah baik-baikin dia Dia malah seenaknya Kalau aku udah bilang, yaudah putus Ya, langsung mohon-mohon buat balikan Gimana sih? Pengen banget lepas dari dia Tapi kenapa susah banget ya? Ya Tuhan Gini banget sih Di lubang cinta-Mu Nggak jelas Apaan tuh? Ini namanya apaan ya? Ini ngomong ya? Cek Satu, dua, tiga Cek, cek Kok gak ada suaranya sih? Astagfirullah Halo, halo Cek, cek Saya ulangi Ini siapa ya? Danf Halo Ini siapa ya? Yang seharusnya nanya itu kita Aku Aku siapa ya? Aku lupa Cek Ngomong dong Cek, cek Ini lucu banget sih punya alat kayak ginian Monitor Dan Komandan lagi sama siapa sih? Komandan Komandan Aku ceweknya Kenapa? Ceweknya? Bukannya kita lagi bertugas Oh Si komandan minta dia pelin Katanya kangen sama aku Aduh Setau saya Komandan Ferry itu gak punya pacar Gak punya pacar Duninya banyak Kalau saya mah Yang nomor Tiga Eh, kamu jangan ngaku-ngaku ya Ya, siapa sih? Saya istri mudanya komandan Eh Sumbarangan Sorry, sorry, sorry Dan Monitor, monitor, Dan Monitor, Dan Sorry, sorry Hati saya ketinggalan tadi Ada cewek ada bertanggung jawab ini Iya, kamu bilang apa Gak bertanggung jawab Iya Kamu mainin hati orang sembarangan Untung aja aku yang nemuin Kalau orang lain gimana Terus juga kamu hilang kan Oke, gak apa-apa Sebentar, Dan Tadi saya bilang gitu Seharusnya Kamu nemuin kayak gini tuh Gak digunain Ini bahaya loh Ini bisa aku yang kena Ntar ini nyebar ke semuanya Anggota semuanya Apaan sih? Jadi Jadi aku nolot aku Tadi kedengeran nih Tau lagi Kayak ini buat main-main Kamu tuh Iya, biasa aja Kalimas Gak usah nyolot kayak gitu Iya, kamu tuh Gak bertanggung jawab Lagi ini gak apa Cuma buat aku Kayak gitu doang Tapi dampaknya itu Besar banget Dampaknya besar banget Ale banget sih Eh Yang pegang ini tuh Banyak banget Bukan cuma Satu orang loh Termasuk atasan aku Jadi Main-main Besok kamu Atau nanti Bisa ditanyain Itu tadi Istri ketinggal yang mana Lucu Ih, biasa aja Kalimas Gak usah kayak gitu Nyolot banget sih Iya, kamu Aja yang kayak gitu Ya, kamu kan bisa Bilang baik-baik Gak usah marah-marah kayak gitu Aku juga gak paham Ini tadi apa Siapa yang pake Gak usah dibuat main Kamu ngapain dibuat main Kak tadi Bahaya loh Cewek-cewek lagi Ngapain malam-malam disini Kamu Apaan? Emang kenapa Kalau aku disini malam-malam? Oh iya Sorry Tolong keluar dari tempat ini Karena Ini Ini taman Punya umum ya Jadi aku berhak Aku juga biasanya main kesini kok Matain kamu ngusir aku Ini besok ada gladi Yaudah Masih besok kan ya caranya Tapi malam ini udah harus clear Malam ini jam berapa? Emang kamu lewat kemana sih? Emang tadi di depan gak di Gak dicegat? Aku ada jalan sendiri Kalau biasa kesini Oh Lagian siapa? Semua area Semua area Tolong Cek semua Akses masuk Karena ini ada yang jebol loh Ada orang umum masuk ke tempat ini Alah Lagian siapa juga yang mau dateng kesini? Kamu gak perlu tahu Yang pasti kamu udah Udah ganggu tempat ini Yaudah Lagian acaranya juga masih besok Eh Malam ini kita dikasih tugas Untuk membersihkan tempat ini Yaudah Maksimal sejaman juga Aku pasti balik kok Gak bakal nginep juga disini Gak boleh ada orang umum masuk sini Yaudah Nanti aja Salamu udah dua kali Kamu masuk sembarangan kesini Terus mainin hati aku Aduh Ini orang Ini nih kayaknya yang dipanggil komandan Komandan apaan? Bodyguard Paan Yaudah bentar Aku mau disini Dulu Kamu aja yang pergi sana Oke Aku halus ya Baik-baik Bisa pergi dari tempat ini? Gak mau Nggak kal banget aja pak Paan sih Yaudah Aku mau diam disini Kalau kamu kuat ngangkat Boleh Waduh Bukan Bukan apaan Kamu nih Silahkan aku genut kan Aku nih dihargai di kantor aku ya Sama kamu aku dibukul-bukul kayak gini Emang kamu itu siapa sih yang dipanggil Dan 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 Danton Danton gerak jalan Aku serius Aku nggak pernah Mas Mas Jangan terlalu serius Nanti gampang tua loh Kamu tuh harusnya happy dong Ada cewek disini yang ngehibur kamu Biar muka kamu nggak kayakkan ibu kering gitu Jutek banget jadi cowok Yaudah mbak Kita ngomong baik-baik sekali lagi Bisa keluar dari tempat ini Aku masih mau disini Aku juga biasanya disini Aku juga biasanya disini kalau nyantai Nggak ada yang ngusir Kamunya aja yang ngusir Atau kamu mau dus ya Mau deketin aku Mau minta nomor aku Itu malam ini aja Oke Kamu minta nomor aku Tapi sorry aku udah punya pacar Bukan tujuan ku kesitu Aku nggak mikir kesana Aku cuma pengen kamu pergi dari sini Nggak mau Kalau aku nggak mau gimana Kamu mau diangkat Mau diangkat? Aku manggil pasukan Pasukan empaan Oke Yaudah 10 menit Sekarang Nggak mau Sekarang Hansi Kamu tuh nggak ada kerjaan ya Yaudah Kamu justru aku sendiri kekerja Kamu tuh lagian kelihatan capek banget Istirahat Nggak usah maksain kerja terus Sebentar Aku tanya Kamu sini malam-malam ngapain Cewek juga Kamu nunggu Nunggu siapa? Kamu nih Jangan mikir aneh-aneh ya Hansi Nggak ada Aku mau di sini aja Lagi suntuk Lagi sebel sama orang Lagi cari pelarian Biar ada hiburan Malah ketemu kayak beginian Yaudah sana tuh 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 Kursi kosong banyak Ngapain di sini Mau jadi bodyguard aku Tau nggak Kalau di sini Kenapa? Pas ada nggak itu Kayak gitu tuh Kenapa? Denger kan? Denger adanya? Ya kenapa? Biasanya ada kontelannya Semua pintu Tolong kalau ada cewek Di hamba dan suruh keluar ya Sebentar Ini kok bisa jebol sih? Barisan temen-temen pada yang ngetawain Itu sebenarnya siapa sih Dan? Hati aku ketinggalan Tadi aku ke titik 4 Ternyata ada cewek tuh Bisa masuk Padahal semua akses sudah ditutup Dan Dia bilang punya Akses sendiri Masuk sini Makanya aku suruh Temen-temen untuk Cek lagi tuh area Semua area Siap-siap Gimana kalau masalahkan besok itu Tiba-tiba ada orang yang bisa masuk lewat akses ini tuh Baik dan baik Nanti kita cek lagi Dan Dan kita tutup semua akses Serapan mungkin Dan Ya Kamu warning lagi ya Untuk itu Jadi Kalau ada cewek yang tadi tuh Yang Pakai hati aku nih Suruh langsung keluar aja Siap Dan Gak usah di Hidrogas ya Siap Yaudah kalau gitu Aku pulang dulu ya Udah jam 7 nih Siap Dan Oke Selamat bertugas Siap Sampai serahkan semuanya ke kamu ya Pasti Dan Ayo Assalamualaikum Sampai jumpa Disini banyak cowok-cowok yang lihat kamu Sayang please deh Udah kita bahas kan Gak perlu kayak gitu Emang aku kerja harus pake daster gitu Eh Ya gak gitu juga Yang udah gak usah marah-marah kayak gitu gak enak Salah pelanggan yang lain Yaudah biarin Yaudah kamu duduk aja ya Aku buatin kopi ya Aku mau Kamu ganti baju Yang aku gak bawa Baju ganti Emang kenapa sih Baju aku kayak gini udah ketuk Itu juga dandaran kamu terlalu menor Kerja kayak gini juga kan Menor gimana Yaudah kayak gini doang kan Kamu sengaja ya Sengaja apanya Kamu sengaja Dandaran cantik kayak gini Biar diliatin sama cowok-cowok disini Ya gak gitu konsepnya dong Aku kayak gini Yang udah ini standart Aku gak ngapa-ngapain Udah kayak gini doang Standart kamu bilang Yang Udah ya gak enak rame Kamu tuh gimana sih Kamu mau aku kenal lagi sama manajer cafe ini Yaudah Kamu tinggal ganti baju Ya udah 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 Aku gak bakal aneh-aneh disini Kamu gak usah sampai kayak gitu dong Please Gak aneh-aneh gimana Aku lagi pegangan tangan sama cowok Lagi ngobrol sama cowok Ya penampilan kamu kayak gini tuh Bikin Udah lah Mau kamu tuh apa sih Giliran aku cua Kamu soal perhatian lah Minta maaf lah Aku minta putus Kamu juga kayak gitu Mau aku bukan kamu cuek sama aku Tapi sama orang lain Tapi giliran aku udah perhatian sama kamu Tapi kamu apa Perhatian apa Aku tanya Perhatian apa Selama ini kamu selalu sibuk kerja Jarang ketemu sama aku Kalau aku gak nyamperin kesini Gak bakal ketemu sama kamu Kamu tau kan Aku lagi kerja kalau libur Mana sih aku gak ada waktu sama kamu Sesibuk-sibuknya aku Kalau kamu gak sempet Beli makan Aku sampe ngojolin orang Buat ngantar makan ke kamu Kurang gimana Aku gak minta itu Kamu sendiri kan Yang ngelakuin kayak gitu Aku cuma minta Kamu gak usah kegatelan sama orang lain Gak boleh sok baik Senyum Sok manis Kamu bilang aku kegatelan sama cowok lain Ya Eh pikiran kamu nih mana sih Ya udahlah Terserah kalau mau Kamu kayak gitu Terserah kamu mau mikir aku kayak gimana Mau ganjit kegatelan Terserah kamu Karena gimana pun aku Aku selalu salah Saksinya kamu yang mikir Pikir pake otak Udah aku gak mau tengkar Kita selesai Terserah kamu mau ngapain Iya pak Kenapa lagi Ya biasa Biasalah mas Eric Maaf ya Bikin gak nyaman Ya setidaknya kalau kamu ada masalah sama pasangan kamu Jangan ribu disini Ya aku maunya juga gak kayak gitu Tapi dia tiba-tiba dateng aja Maaf ya saya janji deh Gak gini lagi Beneran Aku minta maaf Ya kalau misalkan ada masalah Dan masalah kamu belum selesai Gak apa-apa kamu Izin duluan Gak apa-apa Gak apa-apa Dia udah aku suruh pulang kok Gak apa-apa Masih ada yang lain Aku lo ngakir duluan Selesaikan dulu Iya bentar lagi Sif aku juga udah selesai kan Ya udah aku Naruhin dulu ke belakang Sekali lagi Maaf ya mas Eric ya Iya mbak yang kemarin kan Kamu ngapain disini Kamu ngapain disini Sini tempat ngapain Udah tutup Itu masih banyak yang ngongkrong kok Udah close order Yaudah ngongkrong doang Kalau gitu Ya gak boleh gitu dong Masa mau duduk-duduk doang Ordernya gak boleh Ya artinya kan Harusnya kamu balik Gak disini lagi Yaudah masih ada temannya juga kan Mereka gak disuruh pulang juga Iya mereka udah pelanggan tetap Jadi terserah mereka mau pulangnya berapa Kamu kan orang baru Apa bedanya Orang baru sama pelanggan tetap Udah kayak penjahat aja Pake baju hitam hitam Pake topi Bawa gituan Kamu sendiri gimana Baju hitam pake topi Iya emang kayak gini kerjaan aku Salah lu mah Aku juga Ngapain ngurusin aku Yaudah aku pesen Boleh gak Bayar dua kali lipat Ih Songo Tentang lagi masih ada teman aku Soalnya kesini Pulang Yaudah pulang Yaudah pulang Yaudah nunggu temen aku gak tau temen tuh Tentang sih aku tuh udah biasa main disitu Kalian aja yang gak jelas Ngapain malem-malem disitu Tapi dari itu itu Ada Ada kunjungan besoknya Jadi harus di Ngomong sama orang gak jelas Yaudah Kamu bilang apa gak jelas Kamu sendiri gak jelas Sosok aja dalam Sosok aja dalam Sosok aja dalam Sosok aja dalam Bawel dari kemarin Ketemu cewek itu lagi Gak disiplin banget Tuh orang Main juga nih Outdoor Enak banget Han salah lagi Emang Sopnya kayak gitu Kamu pesen air doang Kan udah aku ambilin Pakai tangan gitu Aduh ribet banget sih nih cowok Harusnya ya Kamu kalau mau ke cafe ini Kamu tuh ke kasir dulu Ordernya disitu Langsung bayar Aku tadi mau kesitu gak boleh Enggak siapa yang gak ngebolehin Kamu tadi Harusnya kamu tuh kayak gini pake Tuh Kayak talam tuh Tempeh Maksudnya Apa tempeh? Baki Apa tempeh? Baki Ya itu Itu talam namanya mas Iya Harus Ambil baki kamu Anter lagi aku sini Baki Ribet banget sih Cewek Gak ada yang saturan ya Aman-aman Cafe-nya bagus loh Pelayanannya Nah Tinggal gitu doang Beres kan Siapain kamu duduk sini Lagi sepi Lagi sepi Capek kerja mulu Dari tadi Iya Gak harus sama Duduk sama aku gini kan Tersinya kamu makasih dong Ada temennya tuh Yang lain tuh Ada yang sama pasangannya Ada yang sama temen-temennya Kamu sendirian Diam lo ya mas Mas Aku udah bunuh istri Tiga anak Serius Waduh Kirain Nanya Jadi cewek jangan kegenetan Kamu dari kemarin Lu gak disiplin banget orangnya Aku paling gak suka Cewek yang cengesan Gak disiplin Siap Den Kayak gitu Yang tegas Komoruma berapa? Tahun ini 26 26 Masih bersikap kayak gini Karena kecil Horror banget sih Kasian istri kamu Suka Aku belum punya istri Tadi katanya udah punya tiga anak Ya biar kamu gak kegenjenan ke aku Yang mau kegenjenan juga siapa Yaudah duduk-duduk Temen aku disini sambil temenku dateng Ngapain nemenin kamu Sebentar ayy Duduk dulu Duduk gak Kalau gak pulang nih Aku gak bayar nih Ya elah Minus dong aku nanti Makanya ya aku tanya-tanya duduk Ini 5 ribu 5 ribu tuh berarti banget Gaji aku bisa dipotong Aku bayar 10 ribu duduk Murah banget aku Dibayar 10 ribu duduk sini Nemenin kamu Atau gak sama sekali Ya udah duduk Kerjaan kamu tuh apa sih Pegang di Tuhan Dipanggil dandan Gak mungkin kan kamu komandan Kamu tuh kemarin kesitu Serius Gak ketemu sama siapa-siapa Agak dari jauh aku keliat lah Banyak yang jagain Tapi aku gak paham Iya oke Kita udah ketemu 2 kali nih ya Iya kalau 3 kali nanti jodoh katanya Eh pede banget Eh aku juga punya pacar kali Ini apa namanya Kopi Tuhan Di Kopi Tuhan Siap Dan apaan Lucu kerjaan kamu Apa sih Iya dong aku tinggal ya Om 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 Kira aku udah tua Iya lah Udah punya anak 3 Enggak Udah aku panggil bapak Aku masih jomblo Oke Enggak Kita nih kebetulan 2 kali udah nih Terus Sikap kamu nih Aku Kamu gak tahu Aku siapa Kan aku ngomong Kenal sama kamu Tapi dengan kamu Menunjukkan sikap kayak gini Kamu duduk sembarangan disini Itu artinya Kamu ada sesuatu sama aku Ih pede banget Ya enggak Aku kayak gini Cuma karena kesel aja kemarin Kamu udah gangguin aku Oh keselnya gitu Keselnya kayak godain gitu Yang godain sih Apa sih Kamulah Ya enggak Aku cuma pengen ngusilin Kamu Nama aja Abis kamu tuh Mengganggu ketenangan aku Yang lagi menggalo Pengen sendiri Eh dateng-dateng Kayak apaan Coba Kamu jomblo Punya pacar kali Punya pacar Ya Ntar pacar kamu marah Duduk sama aku lagi Yaudah Aku mau balik Beneran Gak mau pesen kopi Aku nunggu temen aku Yaudah Temen kamu Dipesenin juga Sekalian Aku gak tahu Mesen kopi apa Gak paham Aku Yaudah kopi Eh Ngapain kamu sok manis Sama pelanggan Hah Aku lagi nawarin aja sih Buat beli-beli disini Buat pesan Nawarin gak gitu juga Aku lihat dari tadi Kamu sok manis Sok baik Aku harus coek Yang udah ya Aku lagi Yang kamu lagi ada customer Kayak gitu Ada pelanggan Mas kamu marah-marah Dengan kamu sok manis Dari tadi Ngobrol banyak sama dia Itu yang kamu bilang Biasa aja Enggak Aku tahu sama dia Pelayanan bukan kayak gini Yang kudah Mbak Temen saya mau pesen Bentar ya Eh Dengerin aku lagi ngomong Nanti mas Eric Lihat ini lagi Yang kamu duduk Aku buatin kopi ya Gak usah Lebih baik Kamu berhenti dari cafe ini Aku mau kerja dimana Kalau gak di cafe ini Mas Eric tuh udah baik Terserah cari yang lain Kamu memang sengaja Sengaja Ngerayu pelanggan disini Cowok-cowok disini Biar dia tertarik sama kamu Ya kan Yang please gak usah bikin aku Malu kayak gitu Duduk ya Oke Oke Hei bang Dia lagi kerja Dipacar lu Kamu siapa Aku bukan siapa Siapa pelanggan disini Tapi ngerasa risih Kayak gini nih Dia lagi kerja Kalau pelanggan jangan ngobrol dari tadi Eh jangan nyolo Paham gak sih Udah 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 Ini bikin paham gak Udah Kamu promosional dong Dia pacar kamu Kalau kamu kerja Kerja Profesional kamu bilang Kamu bodoh pacar orang Aku tau kamu itu modus Ngajak ngobrol dari tadi Apa kamu Gak usah pake nada tinggi kayak gitu Please ini bikin Ya udah ya udah Kalian nguduk ya Sorry Ya gak terima aja ya Cewek digituin Udah udah gak apa-apa Aku udah biasa diginiin Udah udah Masalah Udah 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 kamu tuh Kalau aku beneran dipecat disini Gimana Aku gak mau tau Lebih baik kamu dipecat dari tempat ini Daripada kamu rayu Cowok-cowok kayak gitu Kamu bisa gak Kamu gak bisa paham gak sih Kamu bisa gak sekali-kali Mahamin aku Aku lama-lama capek Kalau kayak gini Harus aku marah-marah Di depan orang banyak kayak gini Hei Denger Kamu harus denger Harus paham Dari kemarin aku ngomong sama kamu ya Mas Gak boleh pakaian cantik kayak gini Sok cantik Sok manis sama orang Aku mau kita putus Apa? Iya mas Ya udah Pasin copy aja Siap Aku mau kita putus Segampang ini kamu bilang putus sama aku Yaudah aku mau kita putus Aku capek kayak gini terus Aku ngomong kayak gini demi kamu Dari kemarin Kita tengkar Gak pernah kamu ngomong putus seperti itu Karena aku beneran udah capek Sama kamu Capek Capek kamu bilang Kamu pernah gak sih ngargain aku Sok Apa gara-gara orang itu Mas Tolong-gara Ribut jangan disini Mas Erick Sorry Mas Erick Tapi aku udah berapa kali Iya mas Erick aku minta maaf Hei Harusnya kamu sebagai owner Ajari kagiawan kamu yang bener Mas Sebagai manusia kamu bisa sopan satu gak? Kenapa? Disini tempat orang ya Usaha orang Kamu bisa matikan usaha orang Karena kamu gak pernah ngajari yang bener Udah 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 Yang gak punya sopan satu Suisi siapa? Eh kamu nyari ribu dari tadi ya Bikin producif dong Kamu siapa Kamu siapa juga? Kamu gak enak dilihat dari tadi Undi kamu pergi deh Jari masalah Não, jari masalah sama kita Okay Kamu cari masalah sama kita? Aku ladenin Udah Aku bilang udah Eh kamu suruh pergi ya Dia ya Udah pergi Kamu cari masalah sama kita Oh Jangan-jangan kamu ya? Kenapa? Kamu yang ngegoda pacar aku dari tadi Hah? Saya customer Dia pelayan Wajar Eh Sebagai customer harus biasa aja Jangan ngajak kropro lama-lama Ipul Eh Ipul Kamu nih Posesif banget sih cowok Eh mas Saya bisa laporku ke polisi ya Oh gak perlu Gak perlu Aku warning sekali lagi ya Jangan cari masalah sama kita Kamu siapa? Hah? Mau nijin dan? Kayak siapa? Mau cari masalah sama kita Mau selesaikan di luar Ayo Kenapa kamu diam? Hah? Yaudah Kamu beli kerja mas Yaudah Yaudah Pergi dari sini Dan mulai sekarang Aku bukan pacar kamu lagi Kita selesai Selesai Gak jelas banget tuh orang Eh Kamu duduk? Siapa? Kusaha angkat Duduk Yaudah kalian mau pesen apa? Duduk dulu Kita mau ngomong Kita mau ngomong Itu pacar kamu? Udah bukan pacar aku lagi kok Cari pacar tuh jangan yang berandalan gitu Minta maaf ya Bikin kalian gak nyaman Ya kita risih aja Ngeliat cewek digituin sama cowok Apalagi kamu kerja disini Ya dia emang overprotective banget sih orangnya Ya gak gitu juga kali Orang kerja kok digituin Kalo kita gak ada apa-apa Untung aja sepin Kalau rame Digebukin tuh orang Yaudah aku lanjut kerja dulu ya Oke Mohon izin bertanya Dan Komandan kenal sama cewek itu? Itu cewek yang nemuin hati aku Menari pas acara tuh Oh Iya Heran aja sih Dan Tadi cowok itu sampai marah-marah sama komandan Saya pikir Komandan Ada hubungan sama cewek itu Enggak Ya cewek itu cuman ngelayanin aku aja Sebagai pelayan aja Aku sebagai stunner Cuman mungkin cowoknya tuh overprotective banget Orang-orang kayak gitu Orang-orang yang SDM-nya rendah Setelah dikasih tau Kartu alang luta kita Dia langsung cium Seharusnya kita gak perlu kayak gitu sih Kita bisa kasih pelajaran aja orang kayak gitu Kalo gak kayak gitu Gak bakalan berhenti dari tadi dan Ya juga sih Cuman Orangnya tuh cari owner loh Untung aja sepi nih cafe Bisa mengganggu kenyamanan orang-orang disini kan? Ya Kayak gitu orang-orang kayak gitu tuh bukan cuma ini Tapi di jalan juran Ya Bikin gak nyaman banget kan? Kamu confirmasi lagi deh Kopinya ke kasir Kayaknya masnya tadi tuh lupa Atau takut dia ke sini tadi ada rame-rame gini Siap dong Demisi deh Kati kamu Sebenernya gak pengen ribut sih sama warga Kita tuh TNI Sangat mengkayumi Dekat dengan masyarakat Tapi kalo ada orang yang kayak gitu Ya kita juga harus tindak lanjut juga dong Daripada merasakan masyarakat Hei Hei Udah pulang? Sifatku udah selesai Berarti cafe ini? Gak kok masih lanjut Tutupnya masih jam 11 Oh Kalo aku jam 9 udah selesai Sekali lagi aku Mau ngomong maaf dan makasih ya Kamu perlu kita anterin Ketemang ketemu sama cowok tadi Gak usah kok aman Gak apa-apa kita anterin sampe rumah Kamu lagi yang cewek Sendirian Takut dia ada dendam sama kamu Pasti orang kayak gitu gak bakal diim aja Dikituin Oh iya Kamu tuh sebenernya siapa sih? Kurang biasa Yaudah kita anterin Kamu Masih mau nongkrong disini gak apa-apa Ah Atau kamu tunggu bentar Kita lagi Temen aku balik Yaudah bentar kamu pulang Gak apa-apa dulu kajian santai? Aku Aku biasa naik ojek Gak apa-apa kita anterin aja Daripada kamu kenapa-kenapa Gak repot Gak tinggal aku nunggu temen aku aja kok Yaudah duduk aja Aku baru di kota ini Baru 2 bulan ini Di sini Maaf ya Bikin kamu gak nyaman Gak apa-apa santai aja Aku disini sebagai Tara Cuman aku ditugaskan di bagian intel Kamu KNI Ya Oh Aku baru 2 bulan ini disini Dan Dan Itu temen aku Namanya Dedan Sama Juga tentara kan Ya Sama Dia baru juga ditugasin bareng aku Baru 2 minggu ini Pas waktu mau event kemarin Jadi Dia masih kadang bawa Pake baju bebas Kadang pake baju PDR Oke Oke Aku Vivilia Ferry Angkat aku Kapten Kirain itu bercandaan sih kemarin Sorry Oh enggak Itu memang kemarin ada tamu dari kementerian Jadi dari pusat Pegasin kodim sini untuk Membersihkan tempat area itu Maaf ya Aku bikin gaduh di radio kamu Ya Semarin sempet Ini sih sempet rame Aku juga ditegur sama atasan Gak masalah Tapi udah teratasin Bisi dah Gak balik Kamu masih ngopi sini? Saya udah mau balik Oh gitu Ya udah Sekalian Saya mau ntar Mbak ini Takunya terjadi apa-apa ntar Siap Selalu itu saya di belakangnya Oh gitu Oke siap Naik motor gak apa-apa ya Yuk Kamu gak motor juga? Iya deh Parkirnya disitu Kamu balik dulu yaa Woi Ada temen kamu? Ada temen-temen masih sampai jam 11 Aku udah mau balik Kamu mau bilang mau kesini? Dan Malam ini kamu beda banget Iya Tadi abis apel Jadi aku udah pake seragam Kamu udah mau balik? Udah mau balik? Bareng aja ntar Sekalian Temen aku ngopi Kamu boleh pesanin aku kayak biasanya ke temen kamu? Ntar yaa Oke Semakin hari semakin cantik tuh orang Udah? Udah Gimana mantan kamu? Masih sering bungi atau? Udah aku blokir Udah Ya Mudah-mudahan dia sadar Dan Dengan kejadian kemarin Bisa Mengingatkan temen-temannya juga Yaudah lah gak usah ngobrolin dia Terus Ngobroin apa? Apa aja? Tumben banget sih Biasanya kamu ngabarin kalo mau kesini Setuk aja sih Benernya gak mau kesini Tadi pas lewat Mau pulang ke rumah Yaudah mampir aja Kupikir kamu Oh iya udah jam 9 Kan gak lagi jam dari tadi Iya Mas Erick emang gak bolehin aku pulang terlalu malem Jadi Aku masuk jam 9 pagi sampe jam 9 malem Oh Kerja kamu 12 jam Kamu sampe kapan kerja disini? Kerja kayak gini? Ya Gak tau sampe kapan Gak tau sampe kapan Tapi aku di luar juga Jalanin bisnis online sih Jadi biasanya Aku gak pernah cerita ya sama kamu Biasanya sih kalo Abis dari sini Aku Kayaknya jualan online gitu Sambil laugh Kayak gitu ya lumayan pendapatannya Kenapa gak kerjain itu aja Disini tinggalin disini Bosen lama-lama kalo yang dihadepin cuma handphone doang Interaksi di sosial media Itu sebenernya kayak gini sih beresiko menurut aku Kamu Kamu Perawan di Perodai sama cowok-cowok Ya Setiap pelanggan yang disini Setamar yang disini Tidak sama kan Iya sih Cuma aku gak enak Karena Mas Erick orangnya baik banget Ya apa-apa sih sebenernya Ya emang ada rencana buat Lisen sih Cuma Nunggu aja dulu Kamu Ngeliat aku Kayak gini Kamu gak ilmu Ngapain Justru aku bangga Punya temen kayak kamu Kamu kan udah mapan Kenapa kamu gak punya benda yang hidup Panjang ceritanya ya Cuma gak perlu aku ceritain sama kamu Yang pasti aku ada pengalaman Pernah gagal? Iya Karena Gak semua orang bisa ngejalanin Percintaan itu Long distance Pasti kamu lagi dinas Jauh terus Ya emang gak gampang sih jadi istri Seorang Ya itu Yang aku pikirin Bisa gak menerima keadaanku kayak gini Ya karena Tapi Hebat loh kalo ada perempuan Yang bisa ngejalanin itu Dan banyak Menurut aku hebat aja perempuan yang Kayak gitu Seperti senor-senor aku ya Banyak juga sih Yang ditinggal-tinggal gitu Tapi masih setia aja Ya mungkin Yang kemarin aku jalanin tuh Belum yang terbaik Karena dengan dia kayak gitu Berarti belum nerima aku apadanya Ya Kamu pasti bakal dapet kok Perempuan baik Apalagi kamu orang yang baik Amin Amin Belum ya Di dalam lagi rame Oh Kalo jam segini banyak yang Disini ada biletnya juga Oh iya Jadi makin malem di belakang Makin rame Meja-meja biletnya pada penuh Aku seneng aja disini Konsepnya keren Masa di luar gitu Sampai Iya Spacenya juga luas banget Kayaknya rame banget deh temen kamu Nggak apa-apa sih Aku nggak ngopi Kalo kamu capek Kita pulang aja Sebelum aku pulang Aku pengen ngobrol agak serius Ngobrol apa? Semenjak kejadian Masalah ht ini Ya? Aku lucu aja Jangan kejadian itu Tonyol Kamu jadi bahan ya? Enggak sih Bukan Bukan masalah itunya Gak masalah sih Cuman Kayaknya lucu banget Kita tuh Dari itu Terus kejadian Kemaren Kamu Tengkar juga sama mantan kamu Itu Sebenernya kenapa sih aku ikut campur Iya Aku nggak nyaka aja sih Karena Aku udah Lumayan sering Ribun disini Tapi orang-orang Ya Cuman ngeliatin aja Lagi aja Tiba-tiba kamu Belain aku Dengan kejadian kemarin Dia juga Sadarkan akhirnya Bagus dong Iya Oke Dari situ Aku rasa Pakit aja udah Mas Ferry Kalo bercanda tuh Gak usah kayak gitu Gak bercanda Serius Kita Bertemu dengan Secara Tidak sengaja Kayak gitu Dengan berdua drama Sampai saat ini Aku ngerasa Mungkin Kita jodoh Aku emang gak pernah nyari Setelah aku putus sama mantan aku Gak pernah nyari cewek lagi Biarkan dia dateng layak sendiri Selama itu aku juga gak pernah deket sama cewek Cari sama kamu Sekarang Aku cuma pelayan kafil Dan aku tau kamu siapa Kamu lebih framing gini Ya aku berpenampilan kayak gitu Biar cocok pada gak Merhatiin Tetap cantik Seperti apapun kamu cantik Aku liat Tapi lebih Anggut kamu lagi Anggut Aku suka aja sama kamu Iya suka Aku juga suka Kamu baik Itu kan maksud kamu Jangan bikin aku GR deh Kamu Kamu Paham gak arah omongan aku Aku Bukan tetap orang yang Suka bahasa basi Kamu tau aku kan Dari kemarin Aku disiplin orangnya Teges Aku boleh juga gak Kenapa? Sejak Kamu belain aku Dari Ipul Aku ngerasa Ada sosok laki-laki Yang tulus Saja Dan aku berharap Ya seandainya Aku punya laki-laki Kayak dia gitu Tapi yaudah Aku cuma Cuma berharap aja Gak berani Gak ada hal yang gak mungkin Di dunia ini Menurut aku Jabatan itu Hanya sebuah Ya Anugerah aja dari Tuhan Karena aku tau Orang kayak kamu Yang dicari Bukan orang kayak aku Ya juga Aku lebih Enjol dengan cewek Yang bisa Terima kepadanya Dia Kan Enak dari Jokong bro Kayak kamu ini Kamu itu udah Mendekati sasak laki-laki yang sempurna Perempuan mana sih yang gak mau sama kamu Gak ada manusia sempurna di dunia ini Ya aku tau Serius Gak ada manusia sempurna di dunia ini Maksud aku Jabatan ini hanya titipan aja Jadi Kita sama-sama manusia Aku cuman Butuh wanita yang bisa Nerima kepadanya Suatu saat aku bisa dipindah kemana-mana Dia bisa terima Dia bisa ikut Masalah aku itu Kayak dulu Kayak gitu Ya Ya Kalau kamu Berkenan Dengan apa yang aku ngomongin tadi Mungkin kamu bener-bener jodoh aku Ini kamu lagi ngomong Ke arah Iya Istri Seorang TMI Iya Mas aku dia bukan Cari pacar lagi Tapi udah bener-bener harus Mendampik Kok tau Iya Ya gak nyangka aja sih Kamu ngomong kayak gini Ini Artinya kamu ngelamar aku Atau gimana sih Si Kamu ngelamar kamu Gitu pun kalau kamu mau Kayaknya aku gak bisa nolak deh Entah dasar apa? Gak tau Karena aku nolongin kamu Gak Karena aku seragam aku Gak Sejak awal aku gak tau kamu siapa Ingat kan Waktu kamu datang di cafe ini Aku tiba-tiba duduk Ya aku happy aja Bisa ketemu kamu lagi Tapi Ih gak usah cerita deh Malu Jadi artinya Kamu bersedia Kamu bersedia ikut kemana saja Ketika aku dipindah tugas kan Insya Allah Serius Kamu gak perlu kerja Kau bisa hanya kerja online Seperti yang kamu bilang tadi Di rumah Serius Oke Oh gitu Kau ntar kamu pulang Kau gak mau coffee dulu Coffee nya lama banget temen kamu Rame ya Gapapa sih Tantai aja Aku juga agak ngantuk Soalnya Oke Yaudah Ntar kamu pulang Aku bawa mobil kok Seperti yang koki Hari nazis L ㅋㅋㅋㅋ Jangan lupa